Oke, Bapak Amin selaku tokoh masyarakat di Dusun Pulau Ut, Desa Kota Tual, Kecamatan Tual, Kecamatan Tulah Selatan. Nah, kami dengar bahwa anggota DPRD dari Kota Tual, Bapak Jafar Tamir, melakukan reses di sini ya. Apa yang disampaikan oleh masyarakat di Dusun Pulau Ut ini? Pertama, dalam hal ini saya pribadi, saya atas nama tokoh masyarakat, nyatakan saya usul itu masalah pendidikan dengan masalah kesehatan. Mengingat kesehatan ini selalu teriring pada kita, sehat sakit ini selalu ada, Alhamdulillah kalau kita sehat, bagaimana kalau kita sakit. Namun kalau lihat faktor letak pulau ini terpencil, sekalipun selat sedikit, kalau sakit ini sederhana tidak apa-apa, tapi kalau dia para mendadak, ini kita memang, ya, mengharap kemana kalau bukan dari Dinas Kesehatan. Memang ada, itu dia punya puskesmas, tetapi dia punya pengobatan itu ada di dalamnya, tapi kalau... Tidak ada petugas ya? Tidak ada petugas, kalau ada petugas. Sudah berapa lama tidak ada petugas? Petugas ini kan dia, ya, namanya dia punya rutin ada, jadwal datang ada. Seminggu sekali? Itu ya, satu minggu satu kali, kalau satu bulan ya bisa juga dua kali atau tiga kali. Bagaimana kalau masyarakat sini, kalau dia sakit, bagaimana ini petugas tidak tinggal di sini ya? Ya, petugas tidak pernah tinggal di sini. Bapak atau ibu? Ya, itu dulu itu petugas itu bapak. Sekarang? Jadi dia sudah pindah, sejak pindah itu tidak ada lagi petugas yang menetap di sini. Sudah berapa lama kira-kira, nama? Itu sudah, ya, sekitar sudah satu tahun, dua tahun, jadi yang ada sekarang dan di kesehatan itu hanya pulang pergi. Nanti dia datang, dia pesan speed, tunggu di sana, hantar jemput. Bagaimana kalau kita sakit, perlu dipertanyakan. Itu masalah lain pendidikan? Nah, masalah pendidikan begini. Kalau guru itu yang ASK hanya satu. Lain honor. PNS satu saja? Ya, satu saja. Yang lain honor, berapa orang honor? Kepala sekolahnya PLT. Bukan definitif lagi. Sudah berapa lama PLT? Nah, itu sudah sekitar 4-5 tahun. Ini berapa guru semua di sini? Guru ini guru honor, kalau tidak salah kurang lebih tiga. Tiga. Tama BNS satu. Jadi SD ini boleh bilang, bukan SD kecil lagi, tapi SD mau bilang, sedang masuk ke SD besar. Dari penghasilan SD ini dipergantung juga. Artinya, kalau menurut pengamatan saya pribadi, siswa itu dia punya pengajarnya harus setiap kuantitas. Karena dikini pengajar itu over pengalaman ke murid. Bagaimana kalau guru dia tidak punya kuantitas, punya kualitasnya ada. Murid ini kita bagaimana ini? Pintar dan tidak dipergantung. Tapi murid cukup banyak nih? Ya, cukup banyak. Dudusan Udin ya? Untuk SMP bagaimana? SMP ini memang sudah tidak. Itu kemarin itu punya dudusan aja dua. Jadi dari duanya dia sudah berangkat ke SMP kota, SMP satu. Untuk dipersiapkan untuk ujian akhir SMP. Berarti berapa banyak siswa sini, Pak? Kurang lebih 10. Tapi lain semua sudah di rumah kan? Di sekolah lagi, hanya dua saja. Kenapa tidak sekolah, Pak? Itu, eh. Bagaimana kok guru ini? Tidak ada guru? Ya, guru ini. Nanti jam mengajarnya, nanti dia dijemput di sebelah. Tapi tidak menetap. Pernah saya dengan kepala dunia, saya tanya bagaimana guru yang ada dari kepala sekolah sampai dua-dua. Dia menetap atau dia pulang pergi. Dibilang terserah mereka, sebilang masalah. Kalau kepala dinis punya jawaban itu terhadap saya pribadi. Itu memang tidak wajar begitu kalau menurut saya. Oke, Pak Haji. Selain yang disampaikan kepada DPRD, selain masalah kesehatan, masalah pindikan, masalah apalagi yang disampaikan oleh masyarakat dari dusun Pulau Ubud ini kepada panggota DPRD, kota Tual yang melakukan reses di sini? Ya, itu tadi itu kan saya sudah bilang masalah perjembatan sebagai berhubung darat, laut dengan darat. Namun yang disayangkan sudah sekian lama yang membuat hidupkan dari kayu. Tapi dia sudah lama, tidak layak pakai. Yang dari kayu ini dari pemerintah daerah atau dari masyarakat? Ya, dari pemerintah daerah. Sudah lama? Sudah lama. Dan sudah rusak ya? Ya, sudah rusak. Tinggal hanya bekas saja yang tertanam di atas baton. Karena kayu kan dia tidak tahan lama. Kalau baton, Alhamdulillah masih ada. Jadi perlu yang baru? Ya, perlu yang baru. Supaya dia bukan hanya untuk penduduk di sebut saja, tapi malah kamu yang datang dari luar, dia juga memudahkan ide turun. Contoh kecil, kalau dia sudah bersepatu, dia sudah bagus, dia tidak perlu buka sepatu lagi kalau ada jembatan. Jadi kami minta dari pemerintah kabupaten kota, kalau bisa tolong di tinjau itu. Bangun baru ya? Ya, bangun baru. Dan dia harus betul. Selain jembatan, masalah penyerangan atau masalah? Ya, masalah penyerangan dan lainnya. Artinya kita di sini banyak kendala. Air saja, air minum lagi, dia tidak memadai. Kita harap air hujan. Kalau sumur, itu kalau musim kemarau, asin. Asin. Kalau musim hujan, Alhamdulillah kita bisa bagi. Lampu listrik di sini bagaimana? Lampu listriknya, ya. Sekarang kita punya waktuan dari perusahaan. Perusahaan situ dia kasih genset. Tapi namunlah untuk masjid. Tapi untuk perumahan masyarakat tidak. Jadi penyerangan juga tidak. Masalah pendidikan dan hal-hal yang perlu. Berarti malam masyarakat pakai lampu apa? Lampu. Kita punya lampu pria wajah itu masing-masing. Ada solar cell tersendiri, punya hati. Yang disitu tinggi kering itu kita pakai nih. Iya. Kayaknya. Untuk tenaga surya begitu. Tenaga surya. Kami dengar bahwa kemarin juga adalah kepertemuan dengan pihak PLN ya. Iya. Untuk. Dari keadu sendiri yang dia bertemu dengan petugas itu. Namun saya pribadi juga saya tidak tahu. Tidak tahu. Namun untuk bantuan-bantuan lain Pak Haji. Mungkin selain bantuan perikanan, pertanian. Mungkin ada selama ini? Tidak ada selama ini. Pernah kami itu berdukumen di PRN. Provinsi. Tapi ya mungkin karena sisi politik. Ya tidak juga. Jadi selama ini dusun pulau tidak pernah mendapat bantuan-bantuan seperti pertanian, perikanan, perkebunan. Tidak ada. Bahkan perindustrian. Tidak ada. Tidak pernah mendapat bantuan. Tidak pernah ada. Ini oke. Sekarang reses anggota DPRN. Apa yang menjadi masukan permintaan dari anggota DPRN untuk menindaklanjuti itu kepada pemerintah di Erapah Haji? Ya Haji, begini ya. Hal-hal yang perlu kami sampaikan tadi merupakanlah dari sisi kesehatan pendidikan. Itu penting. Dan begitu juga perhubungan laut. Berpura-pura jembatan tadi menghubung antara laut dengan arat. Itu kami minta supaya kami bisa. Dan begitu juga air. Air itu kami kemarin itu dapat bantuan bak. Tapi bak ini sifatnya hebat. Jadi kita alihkan kembali kepada pelong air. Untuk bangunan tidur satu. Untuk bangunan satu. Kita simpan in air hujan. Tapi tidak umpunya tidak seberapa kalau habis kita pakai air asing juga. Atau kita ambil dari daratan di seberang. Atau contoh air galung kita beli lagi dari Tuan. Amin. Amin. Amin.